Hai guys, kembali lagi bersama Mimin. Untuk kali ini, Mimin akan membahas Cheserine dan Gaurong Fang Top Dramalist yang pernah dibintangi oleh dua tokoh drama China ini. Mari kita mulai saja. Gaurong Fang dulu ya, top dramatis sang wanita maksudnya. Yang pertama, dia pernah membintangi drama China Long For You. Tayangnya tahun 2017 guys, sebagai pemeran mendukung bernama Jianghuai. Kedua, Once Upon a Time in Linjian Mountain. Tayangnya tahun 2019 menjadi pemeran mendukung bernama Zou Mumu. Ketiga, The Dream Like Seal. Tayang pada tahun 2021 menjadi pemeran tamu bernama Suh Yan. Berikutnya, keempat ada drama China Uncle Gu. Tayangnya tahun 2021 menjadi pemeran utama bernama Iwan Nana. Belipada ada drama The Four Doctors of Luoyang. Tayang pada tahun 2022 menjadi pemeran utama bernama Gu Jing Jing. Berikutnya, ke-6 ada drama The Investigator. Tayangnya tahun 2022 menjadi pemeran mendukung bernama Xiao Jin. Ketujuh, ada drama China A Romance of The Little Forest. Tayang pada tahun 2022 menjadi pemeran mendukung bernama Xiao Xi. Dan drama yang paling viral dan membuat namanya melayu sinar yaitu Embrace in the Dark Night. Tayang pada tahun 2024 menjadi pemeran utama bernama Wen Ji atau Wen Hao. Ini 1-9 ada drama angkamnya Jian Jun Xin sebagai pemeran utama bernama Xu Jin. Lanjut, berikutnya guys ada Jesse Ren. Top drama list yang pernah dibintangin oleh aktor China ganteng ini. Oke, yang pertama The Family. Tayang pada tahun 2018 menjadi pemeran utama bernama Fang Xio Long. Berikutnya, kedua ada drama China The Brains of Tennis. Drama China ini tayang pada tahun 2019 sebagai pemeran pendukung bernama Bai Xi Yan. Berikutnya, ketiga ada The Glory eh, masukin Min The Song of Glory. Tayangnya, tahun 2020 menjadi pemeran pendukung bernama Shen Feng. Next, keempat ada drama Swing to the Sky tayangnya tahun 2020 menjadi pemeran pendukung bernama Shen Tian. Berikutnya, kelima ada drama China guys yang berjudul Always Have, Always Will tayangnya tahun 2021 menjadi pemeran pendukung bernama Seng Se. Berikutnya, keenam guys, ada drama China The Win Sister tayangnya tahun 2021 menjadi pemeran utama bernama Si Chi Hining. Next, ke tujuh ada Tong Sui Jin Tian Hie He Humu tayangnya tahun 2022 menjadi pemeran pendukung bernama He Yuwe. Judul Chinanya ini guys. Oh, ke delapan ada Summer Wine tayangnya tahun 2022 menjadi pemeran utama bernama Seng Fe Ming. Berikutnya, yang ke sembilan ada drama China Great Is The Your Time tayangnya tahun 2023 dia menjadi pemeran pendukung bernama Lu Nan Seng. Next, ke sepuluh ada Cute Bad Guy tayangnya pada tahun 2023 menjadi pemeran pendukung bernama Baize. Lanjut lagi, yang ke sebelas ada drama China dan The Substitute Princess Love tayangnya tahun 2024 dia menjadi pemeran pendukung bernama show you. Next, drama yang paling viral juga dan membuat namanya makin bersinar Empress Intercept Night bersama Kaurong Fa yang menjadi pemeran yang baru berubah menjadi pemeran utamanya. Yang pertama, Su Sechi berikutnya, ketiga belas ada Ping Sing Ming Yui Su ini yang ke tapi dia menjadi pemeran utama bernama Heilian Su Sabar ya untuk drama-drama ini ini ke-14 bersama lawan mainnya Shen Fang Tong judul drama Chinanya ya inilah sebagai pemeran utama bernama Han Ju ke-15 juga I'm Coming Parfum of Love judulnya menarik ya sebagai pemeran utama bernama Si Tan jadi proyeknya banyak ya setelah itu ke-16 Beautiful Latin Festival disini dia menjadi pemeran pendukung bernama Benji kayak tokoh pendukung dari peran utamanya oke kalian suka drama Chinanya atau chemistry-nya berapa guys coba nilai di bawah ya oke kalian suka drama China dari dua tokoh drama China ini dari drama apa kalian juga komen di bawah kita kipuin sedikit tentang dua tokoh drama China ini kalau Rompang yang lahir tanggal 25 Oktober 1996 jadi usianya per tahun ini 28 tahun bentar lagi ulang tahun guys kemudian untuk samrianya juga sepantaran sih mereka 20 Maret 1596 sebagai usianya sama-sama 28 tahun kemudian kita lanjut lagi untuk dua tokoh ini memang wajahnya masih fresh dan dulunya juga masih peran utama peran dukungnya banyak banget tapi sekarang udah dipercaya menjadi pemeran utama kalau aktifnya lebih cepat yang cewek 2017 sampai sekarang lalu untuk JCR ini mulai aktif 2018 sampai sekarang dia tuh memermain banyak sekali peran dukung tapi lama-lama wajahnya juga tidak bisa menipu dan actingnya juga diakui dan mendapatkan peran utama dan langsung aja sekarang viral guys dan menaikkan popularitasnya jadi dia mendapatkan banyak proyek juga setelah itu oke itulah beberapa drama list dari dua tokoh drama China ini Kaurongfang dan Cezerine sukses terus untuk mereka berdua kita tunggu saja banyak karyanya di masa depan terima kasih guys sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 selamat menikmati